selamat menikmati hai mam, hai bunda, hai semuanya alhamdulillah kita jumpa lagi di channel youtube fitrianti nah ini adalah video sambungan dari video sebelumnya yang aku share kemarin ya kemarin aku udah share video saat memasak untuk bekal pak suami yaitu masak sambal jadi karena pak suami itu mau bawa bekal untuk kerjanya jadi aku mau tambahin lagi masak menu yang lain disini aku udah iris-iris tahu aku mau masak oseng tahu campur pecambah ya karena ini adalah lanjutan video kemarin jadi ini adalah rutinitas dari siang menjelang sore hingga malam hari ya dan di video kali ini juga aku mau sekaligus share progress untuk makeover ruangan nah sore ini pak suami itu melakukan makeover ruangan untuk bagian ruang keluarga atau ruang nonton televisi ya yaitu mengganti warna cat dindingnya jadi untuk yang penasaran jangan lupa tonton videonya sampai akhir oke baiklah bun jadi di awal ini aku mau cerita dulu tentang menu apa yang akan dibawa pak suami untuk bekal kerjanya karena ini adalah lanjutan dari video yang aku share sebelumnya jadi untuk yang sudah menonton videoku tentu tahu ya apa menu pertama yang akan dibawa oleh pak suami nah untuk yang belum menonton jangan lupa klik kartunya di atas ya untuk menu yang kedua tadi udah kelihatan ya dari tayangan videonya kalau aku itu masak telur dadar dan dilanjutkan aku mau buat menu yang ketiga yaitu goreng tahu jadi aku beli tahu itu 3000 rupiah dapet 12 potong ya jadi sebagiannya mau aku goreng dan sebagiannya lagi mau aku buat oseng tahu kecambah gitu nah ini aku udah potong-potong tahunya yang mau aku buat oseng sementara untuk tahu sebagiannya lagi itu di wadah yang bunga-bunga itu ya kelihatan dari sini itu udah aku campur dengan tepung serbaguna aja yang simple ya aku kasih air sedikit dan kasih garam sedikit sekarang aku mulai masukin tahunya karena minyak gorengnya udah panas dan jangan gagal fokus dengan jumlah minyak goreng dalam kuali yang sedikit itu ya karena kan minyak goreng itu mahal banget ya jadi aku gunakan dikit aja yang pasti nanti matang luar dalam sebagian minyak lagi kalau memang ada sisa nanti mau aku tumiskan ke tahu campur kecambah nah sambil nunggu tahunya matang jadi aku mau sekaligus cerita tentang rencana makeover uangan jadi kemarin itu udah aku share videonya tentang makeover uang makan ya jadi aku ganti warna cat dindingnya dengan warna pink dan putih nyesuaikan dengan kursi makan yang aku pesan sebelumnya juga berwarna pink jadi untuk yang baru menemukan channel youtube ku ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku serta kegiatan dan rutinitasku sehari-hari dan aku ucapkan salam kenal ya nah tahu gorengnya udah matang semua jadi aku mau lanjutkan di menu yang keempat yaitu membuat oseng tahu campur kecambah pertama-tama aku goreng dulu ini tahunya ya supaya lebih mateng bagian luar dalamnya nanti kalau udah setengah mateng baru aku mau masukin bawang bombay yang udah aku iris-iris tadi beserta cabai irisnya lagi-lagi nunggu tahunya matang jadi disini aku mau lanjutin cerita tentang rencana makeover uangan sebetulnya untuk makeover uang makan itu belum 100% selesai semuanya ya karena video yang aku upload sebelumnya itu baru mengganti warna cat dinding tetapi dikarenakan bahan untuk melanjutkan makeover uang makan tersebut masih dipesan makanya dipending dulu untuk video lanjutannya karena belum bisa juga dikerjakan oleh pak suami akhirnya sambil nunggu pesanan untuk kelanjutan makeover uang makan itu datang maka disini pak suami mau ngelanjutin untuk mengganti warna cat di ruang keluarga atau ruang nonton televisi pasti penasaran ya apa yang dipesan untuk makeover untuk masak tahu kecambah oseng ini gak lama ya dan bumbunya juga simpel seperti biasa disini aku tambahkan beberapa sendok saus tiram kecap manis dan sedikit garam Alhamdulillah akhirnya selesai juga aku masak menu untuk bekal pak suami sekaligus untuk menu makan malam karena ini udah sore banget jadi aku mau mandi dulu ya mau bersih-bersih kemudian nanti aku bakal share lagi kegiatan pak suami mengecat bagian ruang keluarga atau ruang nonton nah ini aku lagi males banget ya untuk ambil lap lap untuk ngangkat kualinya ini jadi aku sendok-sendok gitu pakai sutil jadi cukup lama ya aku mindahin tahunya ini ke dalam piring ini dia tahu jadi cabainya itu aku gak banyak ya biar anak-anak bisa makannya lanjut jadi ini adalah area ruang keluarga atau ruang nonton televisi yang sudah dicat ini sebagian oleh pak suami dengan warna pink jadi ini awalnya semuanya warna krem sesuai dengan warna rumah coklat ya gordennya juga warna coklat kemudian gak ada ornamen dekorasi dinding sedikitpun dan ini ke bagian pintu kamar depan kemudian itu adalah buffet tipinya rencananya buffet itu akan aku ganti dengan yang lebih pendek ya gak setinggi itu kemudian gorden ini juga rencananya mau aku ganti dengan warna yang sesuai nanti dengan warna cet dindingnya kemudian ini area lantainya ya pakai keramik biasa ini adalah area yang mau diganti semua warna cetnya ya nah yang disini bagian pojok ini ini udah diganti pak suami dengan warna pink sesuai dengan warna bagian ruang makan tadi ini adalah video beberapa waktu yang lalu ya sebelum aku videokan hari ini jadi sempat aku abadikan sebentar sedikit ya waktu pak suami lagi ngecat jadi aku ambillah proses pengecatannya untuk bagian area sini ya supaya nanti bisa kelihatan ya kalau awalnya itu warnanya krem kemudian diganti dengan warna pink dan kemudian gorden ini dilepas pak suami karena mau mencoba untuk mengganti warna cet dinding area gorden ini ya awalnya pak suami itu coba warna putih terlebih dahulu dan ini baru selapis ya dicoba dan ternyata aku setuju saja kalau ini diganti warna putih semuanya yang pasti untuk sementara ini itu ganti warna cet dulu ya masalah dekorasi atau masalah penataan ruangan itu aku masih terus belajar dengan cara lihat desain-desain rumah yang ada di baik instagram maupun Pinterest karena disini makeover yang kita utamakan dengan budget yang minimalis ya tapi dengan hasil yang maksimalis ada nggak ya kira-kira nah bagian bawah dinding ini ya ada sedikit cet-cet lama yang udah mengelupas gitu jadi oleh pak suami itu didempul ya dengan apa ya yang warna putih itu ya jadi setelah didempul gitu baru diamplas lagi supaya bagian dinding itu sedikit rata dan disini pak suami itu semua pengecatan ini nggak menggunakan roll ya tapi menggunakan kuas ya kata pak suami kalau kita menggunakan kuas itu lebih hemat di cetnya ya sementara kalau pakai roll memang lebih gampang kita mengaplikasikannya ke dinding tapi cetnya itu lebih boros nah karena udah menjelang maghrib jadi pak suami hentikan dulu proses pengecatan untuk ruang keluarga atau ruang nonton tv-nya ya dan alhamdulillahnya juga pesanan untuk kelanjutan makeover ruang makan itu udah datang jadi ini adalah barang-barang yang ditunggu untuk proses kelanjutan dari makeover ruang makan mungkin udah banyak yang tahu ya kira-kira mau dibuat apa untuk bahan-bahan ini untuk kelanjutan makeover ruangan tapi untuk yang belum tahu ini adalah kornis ya kornis itu adalah sebagai bahan untuk menempelkan yang panjang-panjang itu adalah gipsum jadi itu adalah gipsum dengan ukuran lebar 5 cm kemudian panjangnya adalah 2 meter insya Allah nanti di next video kelanjutan dari makeover ini bakal aku kasih rincian dana yang dikeluarkan mulai dari pengecatan hingga dekorasi dindingnya nah terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir dan jangan lupa nantikan video kelanjutan makeover ruang makan serta ruang keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih